Oke, balik lagi sama gue Alir Aiz Di channel Velok Telka dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue pengen Berbagi pengalaman kurang mengenakan Ya, sekalian lah Biar jadi pelajar kita sama-sama Jadi gue lagi pake mobilnya Masakbar Fondasi RV Gen pertama Tadi pas ini kebetulan di depan gerbang tol Bah, lu yang disitu bah, ntar kelindes dulu Terus Tiba-tiba jarumnya itu tiba-tiba naik gitu kan Ih, panik gue Untung belum masuk tol tadi Langsung aja kita pinggirin Jadi gue pengen kasih tau Kalau misalnya kalian lagi mengendarai mobil Terus tiba-tiba Radiator kalian Suhu mobil kalian itu tiba-tiba naik nih Tiba-tiba ke atas Ini terutama kalau yang ada indikatornya ya Nah, itu Harap waspada Jangan Dibablasin terus Jangan dibawa mobilnya jalan terus Kenapa? Karena kalau nanti dibawa jalan mobilnya terus Bisa jebol mesinnya Nah Step pertama itu Yang paling pertama adalah Seperti yang gue lakukan Berhenti Ya Tapi berhentinya jangan di tengah jalan Jangan di tengah gitu Kalian minggir Kalau bisa kesini Paling tinggir ya pokoknya Berhenti dulu Nah, abis itu yang kedua Setelah berhenti Buka cupnya Nih Ya Nah Tapi pas buka cup Harap hati-hati Nih, coba gue praktikin ulang ya Mana nih Nih Ini kan kondisi cup kan Udah keangkat gitu kan Hati-hati Ketika nyari Si Apa namanya Tuas pembukanya Karena dia deket banget sama radiator Ya Pasti kondisinya lagi panas banget So, kalian bener-bener harus hati-hati Ini kayak gini Kalau perlu lihat dulu Oh, ini di sini Baru toel Nah Baru diangkat Nah Diangkat Terus yang ketiga Setelah itu Kalian boleh Diemin dulu Kondisi mesin Maksudnya diemin dulu Kondisinya begini Biarkan agak mengurang Kenapa? Ini hal yang Gak boleh dilakukan Sini boy Nih Ini kan namanya Tutup radiator nih Ya kan Nah Ditutup radiatornya sendiri pun Dia sudah ada memberikan peringatan Never open when hot Tuh Ini jemis over a child Apa artinya? Artinya Perdomakan Mobil Pempanasan Gak Artinya adalah ya Kalau dalam kondisi mesin panas Itu jangan pernah membuka Tutup radiator Ya Resikonya Kalau kalian mau buka tutup radiator Nih gue kasih tau ya Gue contohin Gue buka sekarang Jangan Iya ya Gak bercanda Kalau ini kalian buka Air di radiator itu kan Lagi mendidih banget nih Gitu kan Udah gitu Dia ditutup Ketika kita buka Itu dia bisa mental Boom Ya Nah mental ini bisa mengakibatkan banyak hal Bisa jadi air panasnya itu mental kemana-mana Bisa kena ke tangan kalian Kemuka kalian Ke badan kalian Atau kemana-mana Pokoknya makanya jangan dibuka Tapi Kalian bisa cek itu dari Ini Tempat Air radiator cadangan Nah Biasanya kalian bisa lihat di mobil kalian Dia ada jalur sendiri Menuju sih Nih Nah kalau ini boleh dibuka Ininya boleh dibuka Ini bisa dibuka Tuh Ini boleh dibuka Nah tinggal dilihat tuh Nihaknya kayak gini nih Udah Airnya habis Gimana gak ini Nah Kalau ada Tambahkan air radiator Kalau ada Cakep tuh mobil Kalau gak ada Yaudah pake air biasa dulu deh Ini juga masih kontroversi sih Isi air radiator pake air biasa Ini nih Jatuh tadi lu Nih Masih kontroversi sih Pake air biasa Atau air radiator Nanti coba kita cari pakarnya ya Nah Isi dulu Bang Harus ambil lagi banget ya Air bang Nah ini ya Sekali lagi gue ingetin sama temen-temen Kalau lagi kepanasan Jangan sesekali kalian Buka ini nih Ya Eh Gelur Jangan sesekali kalian buka Yang namanya tutup radiator ini Oke Intinya Untuk temen-temen juga harus selalu waspada Dalam penggunaan mobil ya Diperhatiin tuh Di bagian Apa namanya Speedonya tuh Kan biasanya dia ada sensor Suhu Kalau ini Nah cuman Untuk beberapa mobil tuh Ada yang radiatornya berbeda Bukan beda sih Kayak BMW ya Kalau BMW itu kan Kalau Jepang itu Nih Kita cuma bisa langsung buka tutup doang kan Kalau BMW itu Dia ada satu Satu Di pembukanya itu Samping itu ada baut Jadi tuh Bautnya tuh bisa kita buka dulu Untuk ngeluarin hawa panas Dari si radiator Nah ini sih udah Ini kita udah dari tadi sih Sebenernya Ini tinggal ditutup lagi Udah deh Ya Nah itulah Jadi sedikit pentingnya Pentingnya pengecekan mobil Secara berkala Supaya apa Tidak terjadi Terkendala Seperti ini di Di perjalanan Terutama sih Biasanya yang mesti Kayak gini Kayak gini Yang mobil-mobilnya tuh Udah agak berumur Ini kayak gini nih Ini tahun 2000 kan Mobilnya udah hampir 20 Udah 22 tahun nih Bentar lagi Ya Jadi butuh ekstra Apa namanya Apa bal namanya Perawatan Udah deh Ya Jadi buat temen-temen Semuanya harus waspada Setelah penyetir itu Harap diperhatikan Indikasinya Coba kita lihat indikator Di dalam mobil lo sekarang Nah ini Indikator yang tadi Saya maksud Di sini nih Yang bagian ini Nah Ini sekarang udah turun nih Sekarang kita udah bisa Lanjutkan perjalanan Udah turun Kita udah bisa lanjutkan Perjalanan Ya Coba kita sambil jalan dulu Kalau misalnya Nggak ada apa-apa Berarti videonya berakhir Sampai di sini Ya Sampai tinggal nanti Kalau udah Ini Usahakan Mampir Ke bengkel Ngecek dulu Takutnya apa Takutnya ada selang yang bocor Radiatornya bocor Takutnya Dan harus rutin Diisi air Nah Yuk Kita lanjutkan perjalanan Kalau ada apa-apa Nanti gue kabarin Let's go Sekarang Tuhunya dia stabil Di setengah Di tengah-tengah Kita sambil bawa jalan Sambil tetap harus pantau Masih Berlanjut atau enggak Panasnya gitu ya Tiba-tiba Mendadak Naik lagi Panasnya Jadi kita harus Berhenti dulu Kita harus berhenti dulu Kita Dinginin lagi Seperti yang tadi gue bilang Hati-hati Lihat Ush Panas Ush Panas Ay si pegaban Panas sedikit lagi sampai bengkel kita tunggu bentar, kita jalan lagi nah alhamdulillah sekarang udah normal lagi tadi diliatin memang airnya kekuras banyak akhirnya ya udah kita isi lagi airnya segala macem dan setelah dicek tadi gak ada kebocoran selang atau kebocoran radiator ya alhamdulillah berarti jadi gak keluar duit gitu kan gak keluar buat servis nah makanya gue cuma mau ngingetin doang bagi kalian boy apalagi terutama kalian yang pake mobil yang memang udah usianya cukup toku di atas 10 tahun gitu kan nah jangan lupa setiap pagi rajin-rajin untuk buka radiatornya isi airnya tambahin airnya oke segitu dulu pengalaman kita hari ini witsh santai dong jangan lupa inget fail inget hi sir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore